Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya di sore hari ini aku mau membuat bolu pisang ya bolu pisang panggang yuk ikuti terus gimana cara membuatnya nah ini teman-teman ya ini bahan-bahan bolu pisang panggangnya ya teman-teman ya yuk simak ya ada satu buah pisang ya ukuran besar ya pisangnya sudah matang terus ada es peh, ada vanili bubuk ada susu bubuk dan ada garam sedikit dan ada gula ada 2 butir telur ada tepung terigu dan ada 40 ml minyak goreng ya teman-teman ya yuk ikuti terus ya gimana membuatnya ya nah ini teman-teman ya tadi ada apa satu buah pisang tadi aku hancurkan dengan menggunakan garpu ya teman-teman ya nah terus lanjut kita kocok 2 butir telur oke ditambahin ada apa gula sama susu bubuk dan garamnya ya gulanya tadi aku pakai 7 sendok makan dan susu bubuknya aku pakai 1 sendok makan ya dan ini ada ada garam sejumput sedikit aja ya teman-teman lalu kita masukkan dengan 2 butir kuning telur kita mixer semuanya ya teman-teman ya nah lalu masukkan setengah sendok teh ya SP ini ya teman-teman ya oke kita kocok dengan mixer ya Bismillahirrahmanirrahim ini nanti kita kocok sampai putih apa kental gitu ya teman-teman ya nah ini teman-teman ya sekitar kayak gini ya teman-teman ya pengocoknya ya teman-teman ya putih kental kayak gini ya lanjut kita masukkan tepung terigunya ya tepung terigunya tadi aku menggunakan 7 sendok makan ya nggak penuh gitu ya sedang oke kita masukkan separohnya dulu ya oke kita mixer oke lanjut kita masukkan lagi ya semuanya ya oke nah ini teman-teman ya kayak gini ya teman-teman ya ini kental gini ya teman-teman lanjut kita masukkan vanili bubuknya ya kita masukkan vanili bubuk sedikit aja ya teman-teman ya oke sekitar kayak gini ya dan lanjut kita masukkan apa pisahnya yang dihasilkan tadi ya teman-teman ya ini ini bubuk pisang resepnya simple sekali ya teman-teman ya oke lalu kita mixer lagi nah teman-teman nah teman-teman sudah kayak gini ya teman-teman ya adonannya ini sudah ya lanjut terakhir kita masukkan minyaknya goreng tadi 40 ml tadi ya teman-teman ya dengan tidak usah menggunakan besar diaduk menggunakan apa dengan siendo aja ya teman-teman ya gak usah pakai mixer ya teman-teman nah nah ini ya teman-teman apa untuk memanggangnya saya pakai ini ya teman-teman ya dalamnya dikasih kertas roti ya teman-teman ya kayak gini ya teman-teman oke lanjut kita tuang ke dalam ciritakan ya teman-teman ya nah ini teman-teman ya kita lanjut memanggangnya ya teman-teman ya tadi apa sebelum apa sebelum kita masukkan itu harus panaskan dulu pemanggangannya ya teman-teman ya oke bentar bismillahirrahmanirrahim nah kita panggang kurang lebih 35 menit ya teman-teman ya 150 derajat ya oke tunggu hasilnya ya teman-teman nah ini ya teman-teman hasil bolu panggangnya ya teman-teman ya yuk kita iris ya gimana hasilnya ya teman-teman ya apakah lembut ya oke nah ini ya teman-teman ya hasilnya ya teman-teman sangat menul sekali ya teman-teman lihat ini pasti mampu sekali ya teman-teman ya boleh dicoba ya resep saya ya teman-teman ya dan jangan lupa like and subscribe channel Salsabila channel ya teman-teman ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laluan laluan kocoba ya selamat jangkata ya selamat jangkata ya ndan-teman ya selamat jangkata ya selamat jangkata ya